yo kembali lagi dengan semul disini kali ini aku bakal bagikan cara download di kursu warga dan cara installnya ya oke pertama kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau yang lainnya kalian juga bisa langsung ke situs atau website kursu warganya kalian tinggal klik nah disini mungkin awalnya bakal kayak gini kalian buat jadi situs desktop di awal kadang ada yang linknya dari deskripsi kayak gini nah jadikan nggak ada filenya ya kalian bisa klik file atau disini di versinya kalian klik aja versi yang ingin kalian unduh ini saya pakai 1.20.1 jadi saya pilih ini file-nya udah ada kalian tinggal klik lagi lalu download nah ini kalian tinggal tunggu 5 detik maka akan otomatis ke download nah ini udah selesai untuk cara installnya kalian buka file-nya kalian buka file manager kalian disini aku pakai mtmanager kalian buka downloadnya tadi lalu ini kalian salin atau bisa kalian potong ke folder pojavnya di minecraft oke karena ini shader jadi kita pilih shader pack untuk yang resource pack juga kalian tinggal taruh di resource pack mode dan mode pack juga bisa langsung ke sini jadi itu website kursu warganya itu udah lengkap ya udah ada shader, resource pack, mode, mode pack, addon dan juga script ini kalian klik aja nah ini kalian salin udah gitu doang simple brie oh ya karena ini tadi ketimpa ya file-nya jadi kayak gini oke ini udah terbaca di minecraft kalian oh ya ada tambahan untuk download kalian harus memperhatikan versinya ya bener-bener nah ini kan ada optifan dan miris kadang ada shader atau mode pack itu harus sesuai kalau di mode pack atau mode itu pakainya forge sama fabrik nah kadang ada yang khusus untuk fabrik tapi kadang ada yang khusus untuk forge jadi kalian pilih versi yang sesuai yang kalian mainkan karena disini shader dan bisa untuk keduanya jadi tinggal download aja kadang gini di epic fact mode nah contohnya ini ini kan mode loadernya khusus pakai forge ada juga yang fabrik tapi lupa aku file-nya di mana nah jadi ini kalian harus pakenya mode pack mode loadernya pakai forge nggak bisa pakai fabrik jadi kalau kalian pakenya iris untuk shader packnya kalian harus pakai rubidium sama oculus untuk bisa pasangnya seperti forge oculus sama rubidium atau apa gitu aku lupa mungkin besok aku share kalau banyak yang minta oke segitu aja terimakasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe makasih